Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya Balik lagi di channel yang membahas portal-portal di minecraft Yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzeming teman-teman Oke jadi kali ini atau pada kesempatan kali ini kita balik lagi untuk membuat portal-portal teman-teman ya Tentunya dengan requestan kalian ini teman-teman Oke jadi kali ini aku akan membuat suatu portal yang creepypasta lagi atau yang sangat mengeris teman-teman ya Yaitu disini kita akan membuat portal namanya adalah SCP-4000 teman-teman Atau SCP-4000 Oke jadi tentang SCP-4000 ini teman-teman ya Belum tahu pastinya atau detailnya dia itu SCP yang bagaimana teman-teman ya Ada konspirasi sih diantara SCP-4000 ini teman-teman ya Dimana ada yang berkata bahwa SCP-4000 adalah makhluk humanoid Yang memiliki postur tubuh seperti manusia dan memiliki kepala kelinci teman-teman ya Dan juga ada juga yang bilang kalau SCP-4000 ini adalah hutan adalah tempat bukan makhluk tapi adalah hutan teman-teman Dimana hutan tersebut meliputi adalah makhluk-makhluk humanoid atau makhluk-makhluk seperti binatang yang cepat berevolusi teman-teman Yaitu bisa hutannya itu bisa mempercepat atau dimensinya membuat makhluk berevolusi menjadi seperti binatang Yang dimana seperti manusia kelinci teman-teman ya Yang memiliki postur tubuh seperti manusia namun memiliki kepala kelinci teman-teman ya Oh aku sih gak tau sih kalau detailnya itu bagaimana tentang namanya SCP-4000 ini teman-teman ya Tapi disini aku akan buatkan teman-teman ya antara pergabungan antara konspirasi tersebut antara hutan dan juga manusia kelinci ini teman-teman ya Oke jika kalian tau tentang SCP-4000 ini silahkan komen di video ini teman-teman ya Komen yang menarik aku akan jadikan pin ya di komentar video ini teman-teman ya Oke jadi sebelum kita membuat portal SCP-4000 ini teman-teman Jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video UZ Oke teman-teman ya Oke jadi langsung aja kita akan membuat portal SCP-4000 Atau bisa disebut dengan manusia kelinci atau hutan teman-teman ya Aku gak tau sih Oke jadi langsung aja Oke teman-teman jadi disini kita membuat portalnya kita membutuhkan dua bahannya Sebagai bahan utamanya itu ada obsidian flame and stir seperti biasa ya Dan ini ada smote stone dan juga nether wart block teman-teman Oke setelah itu kita akan buat aja disini teman-teman ya Dengan ukuran seperti biasa Oke disini ya Dan kita akan lihat bagaimana kita bertemu dengan SCP-4000 ini Sebenernya aku gak tau sih karena beritanya sedikit ya sangat minim tentang SCP-4000 ini teman-teman Jadi bagi kalian yang tau tentang SCP-4000 silahkan komen yang pengetahuan kalian tentang SCP-4000 ini ya Oke dan di belakang ini juga kita masukkan teman-teman ya Kita buat juga Aduh salah Oke kita coba Oke jadi teman-teman ya Oke teman-teman jadi sebelum kita masuk ke dalam portalnya si SCP-4000 ini Atau bisa disebut juga manusia kelinci ataupun hutan teman-teman ya Hutan ajaib atau hutan dimensi gitu Jadi sebelum kita masuk Jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata Dan jika kalian mendapatkan modnya silahkan DM aku di instagram nama Zepri.1997 Dan jika ada linknya aku akan taruh di deskripsi teman-teman Dan jika tidak ada mohon sabar ya Oke jadi langsung aja kita akan masuk ke dalam portal SCP-5 Eh SCP-4000 teman-teman Bahasa UZM ya 1 2 2 Dan 3 Oke Termasuk Oke Oke teman-teman kita sudah sampai di portalnya SCP-4000 teman-teman ya Oke jadi disini keadaannya selagi malam teman-teman Dan disini kita ada lihat only walk at night ya Oke dan kita kok bisa memegang tulang teman-teman ya Aku gak tau Tuh apa tulang ini Cok kita kembalikan aja Karena kita tidak butuh teman-teman ya Oke kita sampai di sebuah hutan teman-teman ya Pada malam hari ini Dan disini ada sebuah chest Cok kita buka Oke jadi ini ada SCP-4000 Dan juga potion of night passion teman-teman Oke untuk melihat Membantu penerangan kita atau penglihatan kita di malam hari Jadi kita harus memakai potion of night passion teman-teman ya Oke Dan kita akan coba ini ada sebuah tombol yang masuk ke dalam Oke ada tombol rahasia teman-teman Dan kita coba lihat Wow isinya banyak sekali teman-teman Ada gold ya teman-teman Gold Ada diamond Ada Nether red Teman-teman Wow banyak ya Coba dibawahnya Gak ada Wow ini banyak Banyak Blok teman-teman Wow keren Kalau misal main disini Jadikan survival Pasti Banyak sih Jadi kaya kita teman-teman Wow Ini kita boleh pakai dong ya Kita boleh pakai Gak usah Gak usah kita tidak untuk berkelahi disini Oke jadi kita keluar teman-teman Tutup dan kita harus mencari apakah disini ada si SCP 4000 teman-teman ya Jadi oh itu dia teman-teman Tapi kita harus hati-hati ya Kita coba naik ini teman-teman Oke dan kita akan klik tombolnya Dan kita bisa melihat dia Oke itu dia teman-teman SCP 4000 teman-teman ya Dia memakai jas teman-teman Seperti enderman Dan juga Memiliki wajah seperti kelinci teman-teman Wow ini dia teman-teman Oke kita keluar Dan kita akan coba spawn villager teman-teman Dia jahat atau baik teman-teman ya Kita akan membuktikan Disini Nah kita akan coba Ambil villager Villager dan villager ya Villager Oke kita coba teman-teman Villager Oke villager sekali hantam Dan Villager juga villager Oke jadi dia ternyata jahat teman-teman ya Kalau misalnya kita buat Iron golem disini Apakah dia menang atau kalah Nggak tau sih Kita coba dulu teman-teman ya Kita akan buat iron golem Untuk melawan SCP 4000 ini teman-teman Aduh salah Oke Oke Sekali hantam teman-teman ya Jadi coba kita spawn ya Kita coba spawnnya Oke jadi kalah teman-teman Iron golem scp nya ya Iron golem nya Karena itu baru ya Coba kita coba lagi Iron golem yang baru Loan scp Scp nya dimana dong Oke ini dia teman-teman Dia perang ya Oke jadi scp nya ada di atas ya Kita pasang dulu Potion of navigation kita Dan kita jatuhkan dia teman-teman Oke Jadi tidak dibiarkan dia sama si Iron golem ya Untuk turun ya Wow Oke kita tambah lagi Kalah 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 teman-teman Oke kita akan coba Jadikan survival teman-teman ya Tapi kita menaiki Dengan menaikin kereta ya Jadi kita bisa dikejarnya atau enggak Terus kita jadikan Ag Game Aduh Game Mode S Oke kita lihat teman-teman Kita dikejar atau enggak Sama scp Oke scp nya tadi mana teman-teman ya Kita enggak Kita enggak tahu Oke kita coba Kita Anjay Anjay Bagus ya Ya mana tadi spidernya itu Oke kita naik teman-teman ya Yang kereta disini ya Terus kita Tentang Tentang kita Nih jalan Dan kita spawn SCP nya Apakah ngejar kita teman-teman Kita dikejar teman-teman Kita dikejar ya Oh itu dia Uh lewat teman-teman Lewat dia ngejar kita Dan kita jalan lagi Lepas 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 Oke dan kita Hmm kita Kita kill dia teman-teman ya Dia muter-muter ngejar kita teman-teman Oke Oke kita Eh mati Mati teman-teman Kita spawn aja disini Oke kita Coba pasangan dulu Apa Keretanya Jadi agak Enggak Blok balik Jadi kita bisa Jalan bolok balik gitu sih Oke dan kita Kita Naik yang disini Oke jadi SCP nya naik juga ya Kita Jadikan Jalan teman-teman ya Oke Dan kita juga naik Oke teman-teman Jadi Cara membuat portal SCP 4000 Selesai teman-teman ya Jadi disini Dia itu sangat jahat Teman-teman Ternyata ya Jadi Villager pun Atau Villager pun Teman-teman Dilawannya juga ya Ataupun kita juga Jalan survival Kita diincarnya teman-teman Oke jadi Mungkin Hanya segini ya Tentang SCP 4000 Jadi jika kalian Suka dengan video ini Silahkan di subscribe Dan jika kalian ingin Request untuk Cara membuat portal Selanjutnya Silahkan komen di video ini Sebanyak-banyaknya teman-teman Bagi kalian yang beruntung Aku akan buatkan Portalnya teman-teman Oke Jadi terima kasih Jadi saya Uzeming Dan SCP 4000 Dan dari sini Jangan selanjutnya See you and goodbye See you and goodbye Bye 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 Terima kasih.